Tapi Nabi menyebutkan, iman mereka melenceng seperti anak panah Kalau udah meles di lepas, meles satu ini, entah kemana Bacaan Quran mereka tidak sampai ke hati mereka, hanya sampai ke rongkongan Dan mereka adalah jenis manusia yang paling Allah benci Di riwayat yang lain Nabi menambahkan, kalau aku masih hidupkah saat mereka ada, aku yang akan memerangi mereka Jadi Nabi udah bilang, nanti akan ada hari dimana ada orang yang sholatnya sampai jidatnya berdarah-darah Baca Quran sampai suaranya serap, tapi Allah paling benci sama orang kayak begini Karena ini salah satunya Abdul Rahman Ibnuljab, membunuh Ali Sepuku Nabi, menantu Nabi, oleh beliau di kafirkan, jadi dibunuh Jadi ekstrim aja pikirannya seperti itu Sehingga nanti kita akan sambungkan ke ayat Quran yang tadi Sekarang pindah hadis Hadis yang kedua, ketika Nabi dengan para sahabat sedang di masjid Nunjuk ke pintu, akan datang seorang ahli surga Nah ini lebih terkenal ya Yang masuk ternyata bahkan di hadis tersebut gak disebuti namanya Di Abu Daud ada, di Muslim ada, di Bukhari ada Dan bapak-bapak aja jenggotnya basah gitu Habis wudu, tapi tiga hari berturut-turut diulang Orangnya itu lagi, itu lagi, datang di ahli surga Itu lagi, dia lagi tiga hari berturut-turut Anaknya Amr bin As, namanya Abdullah Beliau Bilang ke orang tersebut, saya ada masalah dengan ayah saya, boleh nginep gak? Ya silahkan Rencananya mah pengen tahu amalannya Tapi setelah tiga hari diperhatikan Ternyata B aja, cuma yang wajib-wajib aja Bacaan Kurannya, ya tidak seperti sahabat yang hafal anah di tahajud Yang tahajudnya berjam-jam Setelah tiga hari, akhirnya jujur Sebetulnya saya gak ada masalah sama ayah saya Saya cuma penasaran, karena Nabi menyebut engkau tiga hari berturut-turut alih surga Ya sudah dijawab, kayak yang engkau lihat Tidak saya tambahkan, tidak saya kurangi Emang segitu-segitunya amalan saya Tapi Saya gak pernah tidur dalam keadaan Belum maafin orang yang nyakitin saya Gak pernah pengen nikmat orang hilang Gak pernah sedih Dengan bahagianya orang Atau sebaliknya Iya sedikit Tidak seperti yang kau waris tadi ibadahnya Tapi nyampe ke hati Ibadahnya itu Bersihin hatinya Sehingga Jadi renungannya adalah Ayo Kajian disini kan tiap Jumatnya Insya Allah Sering sekali Dengan berbagai macam pemateri Pertanyaannya Tujuan kita ngaji sejauh ini itu apa? Karena salah satunya adalah Salah satunya ya Renungannya adalah Ya makin sering ngaji itu ya Untuk makin tahu kekurangan diri Bukan makin jago Nyari kekurangan orang lain Makanya memang harus didampingi Dengan ya tadi Menyucikan Membersihkan Surat 91 Ayat 9 dan 10 Sungguh beruntung orang yang Menyucikannya Sungguh rugi orang yang Mengotorinya Apa yang disucikan dan dikotori disitu? Tidak hati ya Makanya kalau nanti ibu ngaji Terus mendengar ada riwayat Hah? Ada seorang pelacur memberi minum Seekor anjing? Allah ampuni dosanya Jangan kaget Karena bisa jadi Karena memang kan Kalau kita telah ahadisnya lebih lanjut Itu tuh gak cuman lagi bawa Ada anjing ngawus Dikasih minum Enggak Itu ada riwayatnya Sampai benar-benar turun ke sumur Diciduk pakai sepatunya Barikan anjak deh Baru dikasihin Dengan perasaan Ya Allah Ini anjing gak pernah bermaksiat Kayak saya Saya nyari uangnya gak bener Karena tadi Pelacur Maka bisa jadi anjing ini Lebih bersih daripada saya Jadi ngasih minum Seekor anjingnya Sambil punya hati Yang pikirannya kayak gitu Karena ingat Setan kan gak suka kita ibadah Tapi kalau setan gagal Bikin kita maksiat Dia akan berusaha Membuat kita bangga Sama ibadah kita Ini kadang Mingkem nih Tapi ketika ngeliat tetangga Oh rumah teh Dekat masjid Asal gak pernah Ke masjid Mening acok Halusan geurang Itu teh dalam hati Enggak ngucap loh Sehingga akhirnya Membuat kita lupa bahwa Oh dia teh nyari duit Dari gelap Sebelum subuh Sampai gelap lagi Setelah isya Karena ternyata Oh Dia anak sulung Dari lima besodara Budaya tim piatu Jadi harus gimana Ngidupin empat adiknya Tapi ternyata Meskipun kerjanya Dari gelap Sampai gelap Lima waktunya Kejaga tuh Masjid dimana-mana Ada kok Daripada kita Kadang di rumah Tapi zuhurnya setengah tiga Asal setengah enam Subuh kadang setengah sembilan Diingetin sama anaknya Ma ayo Mau udah suhur Nanggung deh Dua episode lagi Udah gitu Dia ternyata Malam kita lagi tidur Mendengkur Ngorok Dia lagi tahajud Gak ada yang tahu Kan gak WA ibu dulu Kalau mau tahajud Terus ibu disini Bisa ngaji Karena bisa jadi Kenapa ibu ngaji Ya Alhamdulillah Gak ada kerjaan Karena kalau di luar Ada yang sampai sekarang Lagi kerja Karena buntet Suami gak ada Harus Ngurus anaknya sendiri Entah karena wafat Atau entah karena dia Di luar sana Ada yang rumah tangganya Di uji ya Atau ada yang kabur Suaminya Kayak ada pernah Tanya kayak ibu Ibu kok bisa aja Ya Alhamdulillah Udah izin ke suami Oh Ibu gak harus Bantu suami kerja Ya Alhamdulillah Cukup Kok cukup Alhamdulillah Suami itu dulu Sekolahnya cukup tinggi Kok bisa sekolahnya tinggi Ya Alhamdulillah Itu dulu mertua itu Mampu Kok bisa mertuanya mampu Ya ujung-ujungnya Mau balik lagi ke Allah ya Allah yang titipin kemampuan Berarti sekarang Kita bisa nyampe Masjidnya Ngaji kayak gini Karena kitanya yang udah Soleh-soleha Atau karena Allah yang tolong Jadi udah Bisul Saya meyakini Cepat atau lambat Suka tidak suka Mau tidak mau Orang itu tahu Dia itu butuh Allah Orang itu tahu Dia gak pengen selamanya Berbuat yang gak Baik terus Tapi Ketika akhirnya dia tahu Harus mendekat Kepada Allah Terus Akhirnya Nekat ke masjid Karena dia tahu Oh Masjid itu katanya Rumahnya Allah Maka orang yang sering Ada di situ Pasti orang baik Dan saya juga tahu Saya juga gak punya Pakaian yang pantas Buntun Satu set gambis Gak mahal Gak murah loh Tahu ya Satu set Apalagi kalau yang ada Meraknya mahal Ya Sopan-sopannya Pakaian yang dia punya Cuma celana panjang Kemeja tangan panjang Itu Gese mata plak Dijadiin kerudung Misalnya Itu pun ternyata Kurang panjang Gak bisa syari Menutupi dada Mau gak mau Dicekek leher Dia juga tahu Malu Aduh Gimana ya Tapi bismillah lah Itu kan Rumah Allah Yang ada di situ Pasti orang dekat sama Allah Orang dekat sama Allah Kan pasti baik-baik Aku tetap pengen ngaji Aku takut gak ada umur Belum sempet ngaji Lalu mati duluan Tuh Dengan pikiran kayak gitu Nyampe ke masjid Begitu nyampe ke masjid Di Lototin dari ujung kepala Sampai ujung kaki Sama yang Pakaiannya syari Mana ada umur Mana ada ngaji Pake ini gitu Siapa Nunjuknya Gak pake tangan Pake new wheel Hati-hati Dicabok ke mahaikat Sebilan Wah hati-hati Gara-gara itu Orang sakit hati Akhirnya pergi Ketempat maksiat Di tempat maksiat Dia duduk doang Malah dikasih minuman gratis Ini kata manajernya Ini tempat hiburan Disini gak boleh ada yang sedih Karena kamu terlihat sedih Saya kasih bonus minuman gratis Kalau sampai dia mikir Kenapa di tempat yang kata orang ini Tempat buruk malah lebih baik Daripada yang katanya tempat orang baik Di meskid Terus kalau gara-gara Kepikiran pahitnya Itu cibiran dari si ibu tadi Dia jadi nerusin maksiatnya Bukan demi Allah Akan dimintai bertanggung jawaban Itu yang nyibir Maka ayolah Kalau mau jujur Orang yang lagi maksiat sana Bisa Allah turunin hidayat Mereka yang taat Kita yang dibiarin maksiat loh Ibu mau kesini Kalau Allah gak gizinin Gampang tau Kunci motornya hilang Atau motornya yang hilang Atau bahkan ibunya yang hilang Enggak Tapi maksudnya Mudah kan bagi Allah Mudah Makanya amat sangat Beruntuk Kalau ketemu orang yang Beneran soleh Beneran baik Dulu awal pertama kali ngaji Buda saya juga pasti Ada yang komplain Penanaonan saya Bahulanya begitu Sekarang ngaji Kalau salah ngomong Apa gak takut dia Alhamdulillah dulu guru Ngingetin Ya justru ini orang Berilmu semua ini Ini saya salah ngomong Nanti ada yang benerin Ustadz semua Kan kita ngaji Nyari kebenaran kan Bukan lomba-lomba Siapa yang paling hapal Atau siapa yang paling bener Nyari kebenaran Bukan nyari pemenaran Justru kalau saya Dibenerin gara-gara Salah ngomong Dibenerin malah ngambak Berarti saya gak ikhlas ngaji Karena ketemu orang baik itu Orang soleh itu Jangankan Ngomong salah Datang bawa dosa aja Dirangkul Ayo Kita sama-sama jadi baik Udah gak ada yang luput dari dosa Nabi terakhir Rasulullah Udah gak ada lagi Berarti gak ada yang luput dari dosa Ini semuanya Apalagi yang ngomong Maka diajak baik-baik Bismillah Kalau nanti ibu ada yang ngejekin Alah gak ya Si ibu Biasanya juga tiktok Sekarang emang ngaji Solehat Jawab weh Ngaji mah bukan tanda orang solehat Tapi tanda Pengen jadi solehat Baru gue pengen Berhasil gak? Gak tahu Allah tolong ya jadi Kalau gak tolong ya Kok mahal Allah weh? Yang kita tahu Kalau Allah udah benci sama kita Mudah gak bagiin Mudah gak bagi Allah matiin kita Waktu lagi maksiat Apa hari lu keneh ya? Berarti Allah nungguin kita Udah weh sederhana Kabar baiknya Allah itu Gak pernah benci pendosa Allah cuman benci Dosa Dosa Selagi nyawa belum nyampe kerongkongan Atau nabi Masih diterima Atau Quran sekalian Quran surat 35 Surat Fatir Ayat terakhir Ayat 45 Pas sebelum yasinnya Walau yu'akhidun Tahu Nas Bima Kasabu Ma Caru Ka'ada Allah Hariha Mil Dab Kalau sekiranya orang bikin dosa hukumannya kontan Hari itu juga bu Kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini Jadi maksudnya Saya Bapak Ibu Gak ada yang luput dari dosa Dan ternyata dosa kita sekecil apapun itu Aslinya pada pantas mati kita Tenggu Tanyaannya tadi Kenapa ya hari luken Ini terusan ayatnya Walakin Yu'akhidun Ila Ajalim Musam Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan Jadi kalau sekarang Tenggu ada yang maksiat Terus ternyata gak ketahuan-ketahuan Tenggu Bukan karena jago bohong atau jago nutupin Allah masih nungguin dia tombat Bukan karena aku kan selingkuhnya Sudah pake handphone lain Di password Di kode Chattingannya dia di gojek Atau di mana Enggak Bukan karena itu Allah masih tutupin Kemarin akhirnya diminta komentarin Kalau ibu ada yang Pegiat medsos Saya dikasih liat Saya baru tau Atau diminta komentarin Jadi ceritanya ada Selebgram Lagi pergi umroh Eh Suaminya Selingkuhnya Semangat sekali Bilang selingkuhnya Iya Jadi si istri Lagi pergi umroh Suaminya bawa perumpulan lain Di rumahnya Di rumahnya itu ada Anak-anak lelakinya Tiga Ah gelongnya Tenang Tenang Jadi Jadi Saya suka bilang kayak gini ya Dulu Dosa itu Pak Kalau terus-menerus dilakukan Pilihannya cuma dua Satu Allah buka Dua Allah matiin dia dalam keadaan bermaksian Jadi Ini ya Kalau terus-menerus dilakukan Keulang lagi Keulang lagi Keulang lagi Tanpa tobat Mau gak mau Kadang cara pertama dari Allah itu dibuka Karena kadang Tuhannya dia bukan Allah Tapi Tuhannya mulut orang Makanya ketika dibuka kan orang ngehujat Makanya biasanya ketika dihujat Berhenti Artis berhenti selingkuh Biar kapan biasanya Pas kapan Ketahuan Ya Coba kalau gak ketahuan-ketahuan Ya terus Kalau udah ketahuan Masih keulang lagi Keulang lagi Pilihan yang kedua Allah matikan Dalam keadaan lagi Barmaksian Ya Ini pernah kejadian Di Izin tentu kita gak akan sebut nama ya Karena ngamil hikmah aja Tokoh pejabat publik Di Sana Jawa Barat juga Yang cerita A.A. A.A. Gini Guru kami Dia bilang Kenal-kenal dengan ia langsung Si tokoh ini meninggal Mohon maaf Di hotel remang-remang Los Men Melati Tinggir jalan Dalam keadaan Tanpa busana Dengan sesama laki-laki Pertanyaan polosnya ini Itu meninggalnya Dalam keadaan Hina atau tidak Tapi ini Saya tanya balik ke ibu Kira-kira Allah dengan sifat Maha Wafur Maha rohim Pengasih lagi Pengampur lagi Maha penyayang Kira-kira Kalau itu maksiat Baru sekali-sekalinya Seumur hidup Mungkin gak Allah setega Itu langsung matiin Pas dia lagi maksiat Padahal baru sekali-kalinya maksiat Mungkin gak Ternyata begitu ditanya Emang iya Ternyata itu maksiatnya Gak cuma sekali Udah gak keitung Apalagi kalau sampai mati Lagi dalam keadaan gitu Atau lah Yang Tadi Pun Yang Istrinya umroh Suami yang selingkuh aja Begitu di Bungkar Di viralnya kan ternyata Udah gak keitung Udah berapa kali Maka tahap pertama dulu Dibuka Ya Dan ketika dibuka Banyak orang Stres Karena biasanya Salah fokus Contoh Artis Selingkuh Kenapa dia Stres Kapan dia bakal Stres Kalau dia Kalau dia sibuk Mikirin Aduh Followers Berkurang Endorse Hilang Kontrak sinetron Diputus semua Kalau itu yang dipikirin Stres Berarti mestinya Apa yang dipikirin Mestinya dipikirin adalah Gimana caranya Gara-gara kejadian itu Kita jadi diampuni Allah Ya karena kadang-kadang kita Ya gak nyamuk Allah Padahal Kata Allahnya Kurang surat 4 An-Nisa Ayat 79 Surat 4.279 An-Nisa Ma asobaka Min hasanatin Famin Allah Wa ma asobaka Min sayyatin Famin nafsik Kalau ada kebaikan Pada kehidupan kita Diri kita Datangnya Famin Allah Dari Allah Kalau ada keburukan Datang ke hidup kita Famin nafsik Dari diri kita sendiri Cuman Cuman Ya kebanyakan Ya sibuk Nyari dulu aja Siapa yang salah Di tempat kerja Ada masalah Biasanya yang paling rame Sibuk nyari Siapa yang salah Gak usah kayak gitu Pemain sepak bola Tim sepak bola Eleh melulu Kalah Sibuk nyari yang salah Biasanya latihnya Kena pecat Karena kalau sibuk Nyari siapa yang salah Ya sudah Karena ternyata Yang dilakukan oleh Orang-orang salih terdahulu Bahkan dari zaman Para nabi Gak peduli siapa yang salah Yang sibuk dipikirin adalah Gimana caranya Tambah dekat kepada Allah Contoh Kan nabi Adam Kalau mau jujur Bisa ngomong ke Allah Ya Allah Pan engkau tau Ay sayatnya digoda Ku setan Ku iblis Iblis weh Tapi gak Sunda gini juga ya Ini mah misal Biar ibu ngerti ya Ya beliau kan Bukan orang Sunda ya Bisa bilang gitu Ya Allah Pan engkau tau Iblis Nunga goda Dari awal Geseyema Mambun Eh Tapi gak goda istri Dah sayang Karena istrinya Jadi weh Ikut dosa Iblis weh Lu dihukum Nah orangnya kena Misalkan gitu ya Tapi gak kan Apa ngomong begitu Enggak Surah 7 Al-A'rof Ayat 23 Ngaku ya tadi Wahai Tuhan kami Kami yang zolim Bahkan gak ikut Nyalahin istrinya Namanya imam Dan kami Kami yang salah Bukan salah Siapa-siapa Dan jika engkau Tidak meromati Dan mengampuni kami Kami yang rugi Nyebut gak Iblisnya sekaligus Enggak Enggak Padahal kita Misalkan kita ya Waktu sekolah Diajakin bolos Padahal lu udah di kelas Siap belajar Eh begitu ketangkep Kitanya ditangkep Yang ngajakin bolos Enggak ketangkep Ngomong apa Coba ke Pak Guru Eh sayemah diajak Pak setek korban Gitu ya Bela diri Betul Sibuknya disampai Yang salah Ya itu disontohkan Oleh Nabi Adam Sibuknya Nyalahin orang gak Ya itu sibuk Sibuk Karena ya dengan Dengan orang Beliau orang Soleh beliau Nabi Ya ada masalah Yang sibuk dipikirin Bukan orang Ya gimana caranya Kita tambah dekat Sama Allah Gitu Iblisnya malah Ngomong apa Iblisnya Ngomongnya di Kurang surat 15 Al-Hijr Ayat 39 Yang artinya Karena Allah Yang Karena engkau Yang menjadikan Aku sesat Ya Allah Tuh nyalahin Allah Ibarat maling Ketangkep Ditanya Abang Kenapa maling bang Allah sih Jadiin saya maling Gitu Itu tuh jawaban Iblisnya gitu Ya Ayu Allah Bismillah Ya Kedut tambah Waing Tambah yakin Ya tambah bersih Hati Ya Menghidupkan jiwa Nah kadang Salah satu Buat biar bisa Nyampe kesanatnya Minimal Ya udah Kenal sama diri Sendiri dulu Sengah Karena sengahnya Kalau kayak gitu ya Misalkan ya Nolongin orang Dia Tidak dibalas Dengan kebaikan yang sama Malah air susu Dibalas dengan air tuba Kesel Kesel Tapi Ketika dia benar-benar Faham Dia bisa mikir Ya Allah Atulah ngejar apa lagi Mati saya bakal Kesurga pengen Kalau mau jujur Amalan apa yang ngerasa Bikin kita layak Pantes ke surga Kalau mau jujur Nabi Adam Diusir dari surga Hiji dosana No etah hukul Tadi makan buah Kita pengen ke surga Emang dosanya satu Nah terus Kita pengen ke surga Teng Gak tau amalan yang mana Terus Malaikat juga mungkin Bingung Waduhnya Nah amalan Si ibu Iya Tapi Tapi Allah pengen nolong Ya udah Gak apa-apa Kabulin Gimana ya Allah Tapi amalannya kurang Ada dosa yang belum bisa terhapus Karena amalannya segitu-segitunya Ya ditolong Dikasih fasilitas Contoh Ada yang ngutang Tapi galakannya ngutang Ada yang udah kita tolong Tapi malah fitnah kita Kianatin kita Ya Jujur ya bu ya Kesurga pengen Tapi kalau ditanya Pakai amalan yang mana Kan bingung Pakai apa Solat kita yang sering lupa Rokat itu Yang kadang bingung Ini rokat ketiga Atau keempat Yang tadinya Nyari kunci Gak ketemu Giliran sholat Malah ingat Oh iya di kantor Serius Pakai amalan yang begitu Itu Begitu sholat Kuliah kulhudei Kuliah kulhudei Kan atulah Ya Jadi ya Sudah Ketika akhirnya Kenal sama diri kita Karena Allah tahu Kita tuh kalau sendirian Ngapain aja Yang terbesit di hati itu Apa aja Terus ketika ketemu Ada orang mulut Gak enak Ah mangga We Atulah Alhamdulillah Kita meninggal Gak ditanya Kelakuan orang Dan Alhamdulillah Surga kita juga Gak dimulut orang Bismillah Terus gimana caranya Satu dunia cinta Kan gak mungkin Alhamdulillah Satu-satunya yang harus kita Buat mencintai kita Ya cuman pencipta manusia Aja Allah Karena satu Planet bumi Benci Allah Allahnya sayang Selamat Ibu Satu dunia sayang Allahnya benci Celaka kita Tapi kadang Masya Allah Kita segitu mikirin Ya Malu Atupah Masa kita Cuman ngundang Seratus orang Seribu dong Seribu Mau nikahin anaknya Biasanya Ya Nah ya gitu lah Dalam Islam Nikah itu murah Yang mahal Gengsi Ya Masya Allah Kadang ya Ada laki-laki Curhat Suami Suami itu Bu Kalau udah beneran Soleh Dia bisa Relak dirinya Mau capek Kayak gimana Di luar sana Yang penting Yang tersayang Di rumah Anak dan istri Tercukupi Betul Tapi Aku maha Kan gak mungkin Setiap hari Dagangan lancar Abis kerjaan Mulus Kadang ada Harinya Gak cukup Maka kadang Juga udah panik Ya Allah Gimana nanti Kita di rumah Ya Allah Anak istri saya Kurang Ya Allah Hari ini Cuman dapat Segini Gak laku Sambil pulang Gia udah bilang Ke istri Gimana ini Kurang Ampun Maaf Tapi kalau istri Ngomong kayak begini Ini ucapan Ucapan istri Soleha Zaman dulu Nanti boleh dipraktekin Ke suami ibu Jangan ke suami orang Ke suami ibu Wahai suamiku Kami Maksudnya ibu dan anak-anak Wahai suamiku Kami Tahan Pahitnya kelaparan Yang kami tidak tahan adalah Panasnya api neraka Maka wahai suamiku Selagi ini halal Bismillah Cukup Mungkin kalau menurut ibu Itu omongan B aja Bagi laki-laki Yang benar-benar sayang Sama ibu Sama anak-anak Ah bisa luluh itu Ya Allah Coba nikmat yang mana lagi Yang lebih nikmat Daripada punya istri Yang bersyukur Coba disuruh bandingin Harinya hari itu Si suami itu lagi Lancar-lancar Yang dagangan laris Atasan memuji Bawahan mengagumi Pelanggan kembali lagi Karena senang dengan pelayanan kita Dapat bawa duit 100 juta Wah misalnya Wah istri Pasti senang nih di rumah Nyampe kasih istri Ini mah hari ini Lagi mantap Jualan itu Tiba-tiba ibu di rumah Malah ngomong Yang bener aja ya Pak Liat tuh tetangga kita Dia tuh bawahan kamu Pak Masa mobilnya bagusan dia Pikir dong Pikir Maka aduh ibu Itu bisa hancur hari itu Begitu juga Tapi sebaliknya Ketika akhirnya Ya Allah Jualan tinggal aku Atasan teman rahim Mulu Bawahan pada kurang ajar Laki-laki ibu yang soleh Dia bisa tenang ketika ingat Bahwa setidaknya ada satu wanita Yang akan mendukung aku Terus menerus Apa adanya Eh nyampe rumah Istri Teng nyap-nyap Ini ada rendungan ya Ibu kalau sering datang ke nikahan Kan biasa dibacain ayat Quran ya Surat yang paling sering dibaca biasanya Surat Ar-Rum Surat 30 Ayat 21 Disitu ada kata Litas kunu Litas kunu ilaiha Dan litas kunu disitu merujuk kepada istri Ya Ya Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah Diciptakanlah pasangan dari Dari jenismu sendiri Ya Litas kunu ilaiha Dan kita akan dibuat tenang Kepadanya Jadi suami teh Ngeliat ke istri teh Yang Sebagaimana Rasulullah Kaget Tau-tau dapet wahyu Walaikat Jibril datang Nyampein ini Wahyu pertama Nyampe kan takut Deg-degan Begitu ketemu istrinya Kan diriwayatkan setengah kepanikannya Setengah kekhawatirannya menghilang ya Nah kalau ada suami yang pulang malah tambah panik Kalau ngeliat ibu ini agak repot ya Nah kata Litas kunu itu Di ayat Ar-Rum Surat 30 Ayat 21 Itu merujuk kepada istri Sedangkan Kata Litas kunu itu Di Al-Quran diulang 4 kali Diulang 4 kali Ya Dan yang 3 Yang 3 Itu diulangnya Eh merujuknya Itu kepada malam Dari 4 Yang 1 merujuk kepada istri Yang 3 merujuk kepada malam Jadi biasanya ayat tentang ya Ketika capek beristirahat Setiap capek di siang hari Malam itu waktu untuk istirahat Ya Sehingga akhirnya dengan bertemu malam itu Litas kunu ilah Diturunkan Sakinah di hatinya Ya Maka Al-Tafsir itu ngobrolin Membahas Kenapa Kok Istri disitu di kata Litas kunu itu Disandingkan dengan malam Makanya ada Ada salah satu keterangan Tafsirnya Ada menjelaskan Memang sebaiknya istri Itu harus setenang malam Sebagaimana malam Siang panas Hiruk pikuk Capek berisik Bisa sembuh Besoknya sehat lagi Dengan istirahat di malam hari Karena kalau ada orang Yang kerjanya malam Tidur 2 kali siang Itu bisa belum tentu bugar lagi Beda Terasanya tidur sepanjang siang Sama tidur sepanjang malam Ya Beda Memang fitarnya seperti itu Waminan layla dibasa Waja'alnan naharo ma'asha Malam itu dijadikan selimut Pakaya Untuk istirahat Siang itu untuk mencari Mencari mata pencaharian Ya sudah Abisilah Dan untuk bisa nyampe Memberikan ketenangan Kitanya tenang dulu Gimana tenang ya Bismillah Ya ibu ngaji Ya ibu ibadah Merubah diri kita Ya Dan Tadi ya Ilaman atollah Habikul bin salim Pulang kepada Allah Dalam keadaan Hatinya udah bersih Nah termasuk ya Ini banyak Bahkan termasuk Dalam dunia pendidikan Ibu punya anak Sekolah atau bu Meh naon Pintar ya Pintar itu bagus Tapi kalau sering ulang ini Tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pinter loh Karena pinter mah Ya puntar ya Di luar sana Banyak orang yang Islam enggak Solat enggak Tapi pada pinter Jogo banget ngitungnya Ada Dan kalau misalkan sekedar pinter Puntar Misal Ada maling Tapi bodoh Malingnya pengen nangkep ayam Ayamnya enggak ketangkep Malah malingnya ketangkep Bodoh Berarti ada malingnya Jadi kalau ada orang jahat tapi bodoh Jangankan nyalakain orang Nyalakain ayam aja gagal dia Yang repot kan kalau malingnya pinter Yang nyolong sendirian Yang lapar jutaan rakyatnya Ini mantap Tapi dia pinter kok Pinternya dari mana Sedangkan di Konoha Ini mah ya Bukan disini Di Konoha kunci jawaban bisa dibeli Ijazah juga bisa dibeli Mau tau-tau wisuda S3 juga bisa Maka Udah tau-tau Dianggap pinter dengan sesuatu yang bisa dibeli Tau-tau ngurus jutaan rakyatnya Oh repot sekali Ya Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam Yuk balik lagi ke Quran Karena punten Kenapa kok ke Quran di UAE Ya contoh punten jujur Indonesia merdeka berapa tahun 79 Udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan Oh dari zaman dulu Catur Wulan Ebtanas Sampai kurikulum merdeka Kalau di Angkot mah ada Merdeka Sukasari Jurusan Nama daerah Kurtila Kurikulum 2013 Macem-macem Islam 14 abad Alhamdulillah Gak pernah ganti kurikulum Apa berarti tujuannya Contoh Quran surat 62 Al-Jumu'ah Ayat kedua Wa'adhu billahi binasyaitanirrojim Hualadhu billahi binasyaitanirrojim Pengen bikin mereka Pengen bikin mereka pinter Orang kuroi sudah Para rinter Allah yang nyebut mereka Pinter Malah Ada kata rihlah Rihlah artinya Jalan-jalan Ya boleh diartikan itu Apa bedanya Orang kuroi sama kita Jalan-jalan Kita jalan-jalan Ngabisin duit Orang kuroi jalan-jalan Jadi duit Mereka pergi ke utara Negeri Syam Cuan Pergi ke selatan Negeri Yaman Cuan Udah pinter dari sananya Jago dagang Gua orang kuroi Masya Allah Ya Terus Rasul datang Pengen bikin mereka pinter gitu Udah para rinter Tapi tujuannya adalah Menyecikan jiwa Ya ini mungkin kita bukan Lembaga pendidikan Yang lumu beres kajian Di sini di wisuda Dapet hijasa Enggak Tapi udah salah Kita sedang menuntut ilmu Ngaji Kayak bismillah Tujuan kita ngaji Salah satunya Tadi Nyuciin jiwa Kalau udah Anda di sini Malah justru Ngerasa lebih mulia Daripada orang lain Padahal kita bisa Nyampai dianggap mulia Dianggap baik Satu Gara-gara Allah Nutupin aibnya Dua Gaya Allah Yang tolong Yang bikin kita Mudah ke masjid Masjidnya misalkan Dekel Dipermudah di jalan Nih Salah satu contoh Betapa Allah Sayang sama Ibu-ibu Ya Bu Bu Jujur Bu Berapa kali Ibu naik motor Sen kiri Belok kanan Bu Lebih sering Selaka Atau selamat Bu Karena saya Di sepakbar Udah pake stiker Bismillah Yang celaka Yang belakang Gue keliatin ibu Kemana isi ibu Selamat Selamat Ibu Sama ibu Ini mas kalian Nambahin ya Ibu kalau disini Ada yang naik motor Buntan Kalau masuk ke jalan bayar Jangan langsung ke tengah Tinggi ya ibu Udah mah kadang Ya bagus sih Siarain Tapi kan kadang Kemahanya Kerudung panjangnya Tidak nutupin lampu sernya Ini tuh Gak keliatan nih kemana Tapi Allah Maha lebih sering Menyelamatkan kalian Inilah Raster kuat Di muka bumi Ibu-ibu Laki-laki Bilang Mereka kuat Tapi mereka Seru ngelahirin Gak akan kuat Betul Potensi Paling sakitnya Laki-laki Itu patah tulang Paling kuat Tapi kalau perempuan Melahirkan Bukan apa Jadi patah hati Ih drama Ibu-ah Kan tadi saya bilang Secara fisik Ulangi Kalau laki-laki Paling sakit Itu patah Kutau tulang Kalau perempuan Apa yang lebih sakit Dari patah tulang Melahirkan Ngajuru Kenapa Bener kan Ngajuru Melahir Melahirin sakit Nggak bu Mau normal Mau sesar Sama-sama sakit Nggak Masya Allah Berapa kali saya Lihatnya Nggak semua sih Tapi ada yang Nyebut Amit-amit Kok saya Nggak mau lagi Tapi sekarang Anak naopat Beki Sampai ada dokter Bilang kayak gini Kalau ada Melahirkan itu Katanya Kalau dibandingin patah tulang Melahirkan itu 27 kali lipat Lebih sakit Lebih sakit Daripada patah tulang Tapi Bismillah Makanya Kalau sampai Ternyata wafatnya Selesai disitu Dianggap syahid Dan karena Perjuangan ibu tersebut Berarti ini Ibu merarti ini Kalau ayahnya yang udah soleh Masih ada peluang Anaknya belum tentu soleh Contoh Nabi Nuh Bapaknya Nabi Anaknya Kanan Kena air 950 tahun Di cara mahin Di dakwah ini